Intro Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di kota Semarang melonjak naik, salah satunya di pasar bulu. Harga bumbu dapur naik selama sepekan terakhir hingga 8 Juni 2022. Komoditas yang naik diantaranya cabai, bawang merah, hingga bawang putih. Kini harga bawang merah berkisar Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilonya. Harga bawang putih mencapai Rp32.000 per kilonya. Sedangkan harga cabai mencapai Rp90.000 per kilonya. Ini bawang putih, bawang merah, cabai naik semua? Naik semua, semua naik. Semua naik. Naik intang, bawang, kol, tomat, semuanya. Nggak ada yang naik, sayuran apapun naik. Itu naik sejak kapan, Bu? Habis lebaran. Habis lebaran, itu naik bertahap apa langsung? Bertahap langsung, tapi sekarang Rp50.000. Bisok naik Rp50.000, nggak apa Rp10.000. Bisok lagi naik lagi, naik lagi. Kalau dari pembeli itu gimana, Bu? Pembeli ya, nah ya belinya sedikit. Biasanya beli seperempat ya saat. Biasanya beli setengah kilo jadi seperempat. Pengurangan? Pengurangan barang. Soalnya nggak ada panen ini. Kalau panen, kalau nepetan, betul-betul panen baru ini jadi murah. Itu kenapa, Bu? Yang satu nggak panen, yang satu panen kan di sini mahal. Kalau kemungkinan ada naik lagi nggak, Bu? Kemungkinan kalau bulan-bulan ini ada naik lagi. Paling turun, paling nggak nanti dua bulan lagi baru bisa turun. Dua bulan ya kira-kira. Kira-kira lagi, pergi lagi. Iya. Para pedagang menduga harga komoditas itu naik karena tidak ada panen. Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.